Oke selamat malam semuanya ya ini FTOC edisi 29 Maret 2023 seperti biasa malam ini kita akan update market di ISK dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar di FTOC edisi terakhir kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan silahkan apabila ada saham yang menarik lainnya yang mungkin bisa dibahas di FTOC selanjutnya Bapak Ibu bisa langsung isi di kolom komentar di FTOC edisi ini dan memberikan penjelasan pertanyaan dan sebagainya supaya kita bisa bahas baik kita langsung mulai dari ISK hari ini ISK lanjutkan penguatan rebound tepat menguji resist downtrend line nah ini bagus ya bagus jika besok bisa berlanjut nah ya dan kalau kita lihat dari mark di posisi di daily ini saat ini cukup bagus cukup bagus baru golden cross namun yang perlu dicermati juga kalau kita lihat dari monthly ya seperti ini kondisinya sehingga mungkin mungkin besok masih bisa berlanjut kenaikannya namun bisa jadi ya bisa jadi akan false breakout ya dan untuk resist terdekat area ya kita lihat dari Stockholm minggu ini ini apakah resist selanjutnya masih cukup untuk dicapai karena mungkin agak tinggi ya nah disini ada 6930 6950 ini adalah resist kedua setelah resist area pullback targetnya jadi ini kan pullback di dalam trend turun nah kalau resist satu ini dilewati berarti akan mengarah ke resist kedua di 6930 6950 ya jadi mungkin saja masih bisa berlanjut ke atas 6900 namun kalau kita cermati dalam jangka menengah panjang anda harus tahu seperti ini kondisinya dan ya kalau kita lihat dari historical kalau dead cross indeks cenderung akan turun dalam jangka menengah panjang ya seperti halnya di 2020 yang lalu ketika dead cross terjadi ini diawali dari 2018 dan terjadi penurunan signifikan di 2020 oke kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama buka kemarin saham buka ya ini ya saham buka kemarin naik kok hari ini turun lagi pak masih downtrend kita coba lihat apakah Bukalapak masih downtrend atau sudah uptrend oke jadi saham buka buka lapak masih downtrend ya masih downtrend dan kemarin naik tepat di MA60 namun MA60 ini seringkali dilewati memang ya tapi tidak menjadi sebuah penentuinnya uptrend atau downtrend ya kalau kita lihat dari trendline ya dia masih jelas masih di dalam trend turun ya jadi kenaikannya ini sifatnya adalah pullback kita coba bersihkan dulu untuk bisa lihat target target turunnya adalah 190 ya tadi ya atau 200 ini 206 ini target turunnya kemudian untuk target pullback kita coba lihat target pullback dari buka itu hampir tercapai di 272 tapi tidak harus ya karena disitu juga ada MA60 ya gitu jadi mungkin kalau masih lanjut naik mungkin di 270 ini sebelum melanjutkan downtrend seperti itu view saham king selanjutnya pak saya masih hold modal sama dengan PTR tadi jual dikit beli saham SRTG 5 PV kita bahas king ya king beli di 172 berarti 172 173 hari ini king sudah naik kalau sama dengan PTR berarti target berikutnya adalah 244 berarti ini sudah naik berapa persen dari harga beli kita di 170 ini sudah naik 29% tadi sempat naik di 234 berarti sudah naik 30an persen jadi untuk TP berikutnya di 242 anda bisa naikkan proteksi di harga 206 ke bawah oke seperti itu lanjut saya saya punya breeze 1590 ikut stokol PTR hari ini gak capai target 1715 apa masih bisa hold breeze stokol kalau belum capai target ya mungkin besok capainya jadi gak perlu takut yang jelas kalau anda masih punya masih pegang berarti kalau ikut modalnya berapa gak dikasih tahu harga belinya diberapa kalau ikut stokol itu kan ada rentang belinya jadi kemarin breeze itu stokol edisi 19 jadi minggu lalu setelah kita rekomendasikan ini breeze turun turun tapi itu adalah kesempatan terbaik untuk beli jadi setelah kita rekomendasikan dia turun ke 1565 belum turun sampai dengan stop loss karena stop loss nya di 1495 artinya anda bisa beli di bawah 1600 sampai dengan 1565 hari ini naik dan kalau kita lihat ini view jangka menengah untuk breeze dimana target kita terdekat 1715 mungkin besok kemudian target keduanya ini mungkin agak jauh jadi 1900 dan di sini breeze sendiri membentuk sebuah pola pembalikan arah dari trend koreksi atau trend turun jangka pendek jangka menengah mungkin ini akan menjadi sebuah reversal momentum reversal karena dia sudah merites EMA60 juga untuk weekly artinya ini sudah terkonfirmasi uptrend kalau kita tarik trend line sudah uptrend jadi ini potensinya jelas ke TP1 TP2 di 1900 kemudian ini di 0,3 itu di 2200 jadi kemungkinan TP2 itu tidak sulit untuk dicapai untuk breeze jadi selamat buat anda yang ikut stokol ptr edisi 19 masih ada satu stokol lagi yang sahamnya saat ini bisa dibeli jadi seperti breeze ketika kita rekomendasikan tidak langsung naik itu sangat bagus berarti member-member kami yang mungkin tidak banyak waktu bisa membelinya dengan sangat mudah dan sangat fleksibel kapan mau beli karena ketika kita rekomendasikan sahamnya mungkin diam ataupun turun dan itu memberikan kesempatan untuk membeli sampai dengan batas optimal yaitu 15 pv selamat buat yang punya breeze oke lanjut saya masih pegang PTMP enaknya hold sampai berapa ikut ptr berarti kalau anda ikut ptr beli ptmp ini sudah mencapai TP ke berapa ini ya sudah 28% ya saham baru ini ini saham baru ya kita juga tradingkan dan performanya sangat bagus dibandingkan dengan market dia sudah naik 30an persen dan ini TP berikutnya ya di 206 jadi mungkin anda bisa take profit di 200an dengan proteksi di bawah 178 jadi anda masih bisa hold oke berikutnya tolong bahas teknikal dan fundamental Mtech berarti untuk investing Mtech sekali lagi Mtech ini sudah pernah kita bahas juga ini adalah holding company sehingga untuk performancenya akan sangat terpengaruh oleh kinerja anak usahanya dan Mtech sendiri ini ya Bukalapak kalau tidak salah portfolio jadi naik dan turun ini bukan tipikal saham like invest menurut saya kalau mau invest ya mungkin cari anak usahanya yang bagus atau mungkin profitabilitasnya stabil karena ini naik turun ya jadi ini jelas tidak masuk ke kategori investasi YF dan secara teknikal juga turun mungkin ini proses turun menuju ke 400 dalam jangga panjang karena pertanyaan untuk invest ya saya artikan ini untuk invest karena ada fundamental di sini request era dan apa mau tanya apa tidak bisa dibahas ya oke skip jadi kalau Anda mau dibahas ide Anda itu harus diberi pertanyaan dan penjelasan lanjut tolong bahas fundamental SLIS jangga menengah kemarin saya bertanya teknikal SLIS jawaban Bapak sangat membantu masih konsolidasi sepertinya ya jadi ini arahnya masih konsolidasi belum menarik untuk trading ya menurut saya jadi mungkin kalau mau trading di area konsolidasi ini tunggu di support di 160 170 ke bawah oke seperti itu jadi menurut saya untuk trading jangga menengah ya ini jangga menengah berarti harus nunggu uptrend dulu kalau belum uptrend jangan ya gak jangan ya kalau saya gak menarik ya jadi paling tidak dia harus naik di atas 206 dulu harganya lebih tinggi tapi untuk secara teknikal itu lebih baik tolong bahas saham CSRA untuk trading CSRA terakhir membentuk high low bagus artinya ini potensi untuk dia kecenderungan uptrend mengarah ke target resist terdekat kita coba bersihkan dulu aja jadi ini uptrend nya kemudian target terdekatnya mungkin di resist peak sebelumnya yaitu di 685 jadi untuk trading mungkin bisa di harga saat ini ya kemudian proteksinya di 580 target target terdekat di 680 kedua di 760 oke berikutnya kalau analisa saham BGTG apakah bagus untuk trading kita coba lihat teknikalnya bagus atau tidak kita akan lihat potensinya upside cukup atau tidak untuk ditradingkan ya saat ini dia downtrend otomatis kita kalau mau trading saham downtrend kan swing ini berapa persen ini ke resist terdekat 6 kemudian ke MA60 itu sekitar 18 persen bisa tapi harus disiplin karena ini downtrend kalau tidak disiplin anda akan nyangkut sahamnya ini tepat di 70 jadi bisa kalau turun ke bawah 66 ini secara teknikal proteksinya di 63 tapi kalau anda mengikuti seperti PTR kurang dari 5 persen anda bisa proteksi itu kurang dari itu di 66 atau di 67 target terdekat di 74 target kedua di 82 itu 18 persen seperti itu ini agak cepat ya karena lagi puasa ini ya pengen istirahat ya pengen juga beribadah lebih baik jadi gift talk ini tetap ada tapi mungkin akan lebih cepat pembahasannya apalagi ini banyak ya terima kasih sekali lagi untuk bapak ibu sudah berkontribusi ya memberikan ide ini cukup banyak dibandingkan yang kemarin lanjut ya bang bagaimana mengetahui jumlah pembelian saham dan harga saham rata-rata dari broker saham silahkan cari di aplikasi online trading ada kemudian lanjut bahas ASLC dari segi teknikal kelihatannya menarik ASLC kita coba lihat menarik dari sisi upside atau tidak ini kita lihat dari upside berapa persen ini resistnya sudah tercapai resist pullback di 94 jadi kalau swing ini idealnya masuknya di tanggal 27 kemarin dengan target di 93 ini artinya kalau anda beli anda sudah profit 9% kemudian upside selanjutnya di 100 itu kalau dari harga saat ini mungkin masih ada 13% ya menarik secara upside kemudian anda bisa proteksi itu di 84 ke bawah tapi ini downtrend sekali lagi jadi harus hati-hati harus disiplin tolong bahas teknikal FPNI untuk swing untuk FPNI saat ini masih konsolidasi dan sudah di resist jadi untuk swing sepertinya kurang menarik jadi tunggu dia breakout di atas 214 ke atas untuk target berikutnya di 248 atau ke 288 tapi sekarang ini belum ya jadi harus tunggu konfirmasi dulu dia di atas tutup di atas 212 seperti itu mohon analisa film untuk swing trade kebetulan sudah masuk 723.15 berarti 15 PV apakah bisa ke 1000 untuk target TP di berapa dan apakah masih layak jika nambah lagi untuk di kami 15% atau 15 PV itu sudah maksimal ya jadi setiap saham itu hanya akan dibeli sebanyak maksimal 15 PV jadi kalau misalkan anda sudah punya 15 PV misalkan anda member kemudian saya sudah punya 15 apakah boleh nambah tentu saja mau itu teknikalnya masih potensi naik setinggi apapun tetap tidak boleh karena itu ada aturan itu ada aturan yang tidak boleh dilanggar oleh advisor-advisor kami dalam memberikan advice seperti hari ini misalkan kita harus apa namanya menjual saham yang mungkin belum mencapai TP pun itu dilakukan untuk memenuhi aturan yang ada jadi gak boleh aturan misalkan cash on hand sekarang 75 PV kalau misalkan cash on hand sekarang ini kurang dari 75 PV harus segera dijual mana yang bisa dijual karena itu adalah aturan seperti itu ya sangat disiplin sangat ya gak boleh dilanggar gitu ya nah kalau misalkan anda punya saham sebanyak 15 PV tidak tanpa melihat chart tanpa melihat apapun pasti anda sudah tidak tidak disarankan untuk menambahnya karena itu sudah aturan dan itu sudah formatif jadi gak bisa di gak bisa di apa yang amanya di negosiasi gitu ya nah kita coba lihat film ya jadi untuk 15% berarti ya sudah tanpa melihat chartnya pun sudah tidak bisa gitu ya nah ini sudah ke 1000 ya ini sudah ke 1000 ini target pullbacknya ini sudah mencapai target turun ya target turunnya area 670 670-an kemudian ini target pullbacknya berarti kita akan coba lihat target TP-nya kita akan jawab TP-nya karena disini yang penting ya TP-nya terdekat di 1290 1200-an ya kemudian TP berikutnya di 1690 oke seperti itu tolong bahas nice untuk jangka pendek oke coba kita lihat nice jangka pendek untuk swing ya berarti saham baru juga ini ya untuk nice sekarang ini sedang menguji resist sedang menguji resist jadi ini kalau bisa break dia akan lanjut ke 116 tapi belum tentu ya jadi harus tunggu perdagangan berikutnya dia bisa tutup di atas 100 atau tidak kalau tutup di atas 100 berarti target berikutnya 116 secara jangka pendek dia akan kesana berikutnya tolong bahas fast secara teknikal fast secara teknikal jangka pendek ya sama jadi fast ini sudah mematakan trend turun oke kemudian saat ini dia sudah mengarah ke upper shadow di 140 ini untuk jangka pendek mungkin dia akan merites downtrend line ini sebagai resist eh support sorry kemudian supportnya ada di 107 ya mungkin dalam proses kesini kan ada turunnya juga gak mungkin gak naik langsung kesini dia ada konsolidasi dulu mungkin di 110 111 baru naik kesini ya jadi seperti itu teknikal jangka pendeknya untuk tebik harga 1170 layak di koleksi buat jangka pendek oke kita coba lihat untuk tebik apakah potensi swing jangka pendek oke tebik saat ini oh sorry ini tebik sorry 1170 mungkin 2170 kali ya 2170 kali ya pak jadi anda kalau mau tulis kolom komentar itu tenang aja dilihat dulu pelan-pelan kalau sudah diketik semua dibaca lagi sudah bener atau belum gitu pelan-pelan aja gak gak usah buru-buru gitu ya supaya apa tidak salah kalau salah nanti bahaya juga gitu kita bisa salah juga menjawabnya oke sekarang ini kalau kita bicara tebik sudah naik ya hari ini namun ini salam ini konsolidasi sehingga untuk trading ya kalau saya tentu menunggu dia sudah tidak konsolidasi lagi dengan ditandai dia naik di atas 12 eh sorry 2240 atau 2250 ke atas baru mungkin akan menarik ya karena disini kalau anda beli kemudian dia ternyata rejection kemudian konsolidasi lagi kan anda tidur disitu ya gitu jadi kalau trading itu pastikan ruang naiknya itu cukup netradingkan kalau dia sudah di resist konsolidasi ya tunggu aja dia apakah rejection atau bisa breakout kalau breakout confirm dia tutup di atas resist baru anda trading disitu kalau belum ya jangan gitu ya cari yang lain nah kalau misalkan dia bisa keluar dari konsolidasinya ini bisa ke 2490 atau 2500 lah itu sangat menarik gitu ya dibandingkan anda beli di sekarang ini belum tentu dia bisa breakout dan dia bisa balik lagi ke area konsolidasi ini dan turun gitu ya karena ini downtrend masian saat ini dia konsolidasi di dalam trend turun baik sudah kita bahas semua terima kasih sekali lagi untuk bapak ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide saham yang menarik untuk dibahas di YF Talk malam ini jangan lupa untuk dukung kami dengan klik like dengan subscribe dan share video-video YF Talk yang mungkin bapak ibu punya teman saudara atau siapapun yang juga trading atau invest saham diajak nonton YF Talk itu saja mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian YF Talk malam ini selamat malam dan selamat beristirahat selamat beristirahat